Ya, tadi kita sudah bersama-sama ya, ada Ibu Menteri Kuspa Negara. Kuspa ya, Kuspa Yoga dan Menteri PPA dan di Polda diwakilin oleh Direktim Cus, Direktim MUM. Semua sudah menyampaikan amalah dan lain sebagainya. Dan juga ada sambutan dari Menko Kecra, Menteri Koordinasi PMK. Dan semua juga sudah bersepakat dan sudah penanatanganan fakta intergita, perjanjian semua. Sudah selesai dan tadi juga di dalam ada pertukaran bayinya sudah selesai dan mungkin sekarang sudah penyesuaian. Ya, mungkin saya dengan Pak Kapolres juga, Pak Kapolres sudah menyampaikan ke depan akan membuat satu pelatihan untuk seluruh di dunia pendidikan, baik itu agama maupun umum. Ya, salah satunya adalah bagaimana permasalahan tentang anak dan juga dari kami mungkin sosialisasi permasalahan ini supaya tidak terulang kali mungkin akan mengundang seluruh rumah sakit-rumah sakit yang ada di Bogot. Karena ini permasalahan walaupun satu tapi terlalu dalam lah gitu. Kita lihat juga sangat terharu ya, lihat masyarakat, lihat ibu dia, ibu siti. Ini yang berat secara mau psikisnya kan dari orang tuanya, dari ibunya, ya kita juga terbawa suasana tadi. Ya, insya Allah itu yang akan kita sosialisikan terkait, bagaimana penanganan yang ibu lahirkan banyak setiap hari itu, supaya tidak terulang kembali itu. Treatmentnya sebagaimana dari pemerintah Kabupaten Bogor untuk pembinaan terhadap rumah sakit yang ada di Bogot. Kalau regulasi tadi dari Polda itu kan menyampaikan ada terkait Omnibus Law itu ada berapa undang-undang yang memang sudah disatukan jadi satu undang-undang dan kita menghasilkan ke regulasi itu. Mungkin ada PPN-nya, kita nunggu PPN-nya dan juga nanti kita akan buat perdanya terkait aturan. Itu termasuk juga masalah hak anak dan masalah yang lainnya dari sebelas item dunia kesehatan itu di satu undang-undang mungkin nanti kita akan buat setelah PP keluar ada perdanya gitu ya. Untuk pemasalahan yang cuma ini masuk juga. Oke ya? Ini kita nunggu PPN-nya dulu. Nanti kita antrian ya. Ini kita nunggu PPN-nya dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Menteri PPPA, Ibu Bunda Kuspayoga, Haturun telah hadir. Yang mewakili Minko PMK, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Deputi, Ibu Oro Haturun, sudah berkenan hadir. Wakil Ketua KPAI, lalu kemudian pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Bapak Dirkrimsus, Bapak Dandim. Alhamdulillah teman-teman sekalian bahwa hari ini kita telah selesai melaksanakan penyerahan bayi tertukar yang selama ini memang menjadi berita yang sangat viral. Saya sebagai Kapolus Bogor, mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas dukungan dan bimbingannya bersama Menko PMK, bersama KPAI dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tentunya banyak kekurangan yang kami lakukan, mungkin kami ke depan akan selalu untuk menjaga anak dan perempuan di Kabupaten Bogor. Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya mohon izin Ibu kami persilahkan. Pak Kapolres, hari ini adalah proses reintegrasi sosial, pemulangan anak ke orang tua biologisnya. Nah tentunya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat, terutama Pak Kapolres yang mengawal kasus ini. Demikian juga kesepakatan yang dibuat diantara dua perempuan hebat ini, ibu-ibu tangguh ini, sehingga hari ini kita bisa laksanakan proses reintegrasi sosial. Nah tentunya reintegrasi sosial ini tidak terlepas sangat sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal tujuh, bahwa setiap anak harus mengetahui orang tuanya, setiap anak harus diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. Nah melalui proses yang panjang, akhirnya hari ini kegiatan itu bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan kegiatan proses reintegrasi sosial yang kita lakukan hari ini akan memberikan kemanfaatan, ususnya bagi kedua belah pihak keluarga, demikian juga kemanfaatan bagi kita semua. Proses hari ini, kejadian hari ini, mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pembelajaran bagi rumah sakit, pembelajaran bagi rumah bersalin untuk menjaga kehatian-kehatian, sehingga tidak terjadi kasus seperti yang terjadi di Kepupatan Bogor ini. Hari ini ada kesepangkatan antara Bu Siti, demikian juga Bu Dian, anak-anak sudah melalui tahapan-tahapan sehingga mereka bisa bundi, walaupun kami sangat pahami sekali pendampingan psikososial akan menjadi sangat amat penting kita lakukan secara berkelanjutan untuk menghilangkan tekanan psihis. Karena mereka kan harus berpisah dengan anak yang diasuh, nah ini perlu pendampingan-pendampingan psikosial yang akan kita laksanakan secara berkelanjutan. Namun hari ini saya melihat bagaimana bonding anak-anak kepada orang tua kandungnya atau orang tua biologisnya kita sudah lihat dengan sangat amat baik. Sehingga ketemunya bonding ini, anak-anak akan mendapatkan pengasuhan yang maksimal dan dua anak-anak ini akan bisa menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang terbaik menjadi generasi penerus bangsa kita. Dan ini tidak terlepas di tangan Bu Siti dan Bu Dian, demikian juga tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya, mau izin mungkin dari kedua orang tua. Bu Siti kami persilahkan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri dan juga Bapak Kapolres juga yang selama ini selalu mendampingi dan mendukung saya sampai ke titik terang dan sampai anak saya kembali ke orang tuanya masing-masing. Dan tidak luput juga saya bersyukur, sangat bersyukur sekali kepada Tuhan ya terutama dan juga kepada tim media yang selalu menyemput saya atas kasus musibah yang menimpah saya yang selama ini saya jalani dan saya... dan patut saya syukuri ya sudah ketemu dengan anak biologi saya. Sudah? Sekian terima kasih. Oke terima kasih Bu Siti. Sekarang kami persilahkan untuk Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dian Prihatini dan keluarga besar mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Menteri PPPPA dan untuk Pak Kapolres, untuk Kementerian PMKA, Kementerian PMK, Kementerian KPAI, dan Dinas-Dinas Terkait dan kepada Bupati Bogor juga. Alhamdulillah kami sudah bisa bertemu dengan anak biologis kami. Terima kasih banyak telah mendukung kami semua. Kita minta doanya agar dilancarkan semuanya, urusannya. Terima kasih banyak. Amin, terima kasih. Oke selanjutnya, mau dikini Bu, kami batasi pertanyaan tiga saja. Silahkan bisa ditanyakan langsung ke Ibu Menteri ataupun Ibu Karno. Tiga ya, silahkan. Ya, silahkan. Bu Dian. Kalau saya sendiri, kalau sekarang ini kan kita baru ya pertemuannya ini, bonding ini kan baru dua minggu. Dikawatirkan kalau terlalu sering bertemu, psikologis anak ini terganggu. Jadi, alangkah baiknya kalau kita kangen, kita ya mungkin bisa video call, tapi jangan diperlihatkan mukanya, atau mungkin kita bisa kirim-kirim gambar, atau semacamnya seperti itu. Biar bisa melepaskan dan mengikhlaskan anak asuh saya, yang selama satu tahun saya asuh, untuk, ya yang penting silaturahmi tidak putus, untuk kita saling mengkunjungi dan bersilaturahmi setiap waktuku. Oke, terima kasih. Ya, silahkan dua lagi. Terima kasih. Sebenarnya pendampingan psikologis, ini kita sudah lakukan ketika sudah ada kesepakatan tanggal 25 Agustus ya, Pak Kapolres. Karena kita sangat paham sekali, selama 11 bulan mereka menyusui ibu-ibu ini harus dilepaskan, itu kan bukanlah hal yang mudah. Pendampingan psikologis, tahapan demi tahapan kita lakukan upaya-upaya, sehingga baru dua minggu ini kita pisah ya, dipisahkan, dan ketika pisah pun ini didampingi oleh psikologi. Dari kami, kemudian juga ada yang dari daerah, ya dari Dina Sosial, dari DP3AKB, demikian juga dari instansi terkait lainnya, disamping intens dikawal dari Kapolres Bogor. Tentu pendampingan psikologis memang benar, akan menjadi penting di awal pun kami sampaikan, tidaklah mudah, ya tidaklah mudah memutus tali suratu rahmi yang sudah lengkap, ya sebagai anak asuh yang sudah didampingi oleh dua ibu ini. Psikologi, kita tetap akan lakukan, kita akan dampingi dari psikologi yang ada di kami, ke MMPPA, demikian juga tetap kami adakan intens melakukan koordinasi dengan daerah. Kalau itu sudah kapan didampingi oleh daerah, kapan kami yang turun, ini akan selalu dengan konsisten kita lakukan, ya. Untuk sementara ini masih pakai yang lama, tapi insya Allah saya akan mengganti nama anak saya. Kemudian sudah ganti, ya. Iya, kalau saya sendiri sudah diganti, nanti akan dipasilitasi ya sama Pak Bupati, pemerintah daerah untuk akte kelahiran dari dua anak ini. terima kasih telah menonton! Tahan, tahan ikut bentar, ibu. Tahan ikut bentar, membutangannya. Dua keluarga sedang bersyukuri ya, Buya. Ya, Tuhan, ya. Ya. Amin. Banyak, boleh. Ibu, Ibu, Ibu gondrong. Makanya nih, ini kalangan keeper ini. Keeper kalangan, Ijen, Bu. Ah, mantap. Ya, siap, siap. Terima kasih. 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 Terima kasih.